Sahabat Kompas.com SHC NT PT Pertamina Persero, Irto Ginting mengatakan, harga Pertamina ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan dengan harga BBM sejenis dari operator SPBU lainnya. Irto mengatakan dengan harga baru Pertamax, Pertamina berharap masyarakat tetap memilih BBM non-subsidi yang lebih berkualitas. Selain itu, kenaikan harga Pertamax ini dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia. Krisis geopolitik Rusia-Ukraina telah membuat harga minyak dunia melambung tinggi di atas 100 dolar AS per barel. Hal ini pun mendorong harga minyak mentah Indonesia per 24 Maret 2022 mencapai 114,55 dolar AS per barel atau melonjak hingga 56 persen dari periode Desember 2021 sebesar 70,3,36 dolar AS per barel. Seperti diketahui, PT. Pertamina Persero resmi menaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax menjadi Rp12.500 hingga Rp13.000 per liternya dari sebelumnya sekitar Rp9.000 sampai Rp9.400 per liternya. Kenaikan ini mulai berlaku 1 April 2022 pukul 12 waktu setempat. Dikutip dari Kompas.com, pada Rabu 30 Maret 2022, harga tersebut sudah termasuk dalam pajak pertambahan nilai dan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Namun, keputusan tersebut berdampak pada potensi kenaikan harga bensin Rp92 Pertamax. Artinya, jika harga BBM non-subsidi Rp92 mengikuti harga pasar minyak dunia, maka akan berada di kisaran Rp15.945 per liternya. Meski begitu, pihak Pertamina menyampaikan bahwa mereka masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyesuaian harga Pertamax. Berikut sejumlah data yang Kompas.com dapatkan dari laman resmi MyPertamina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!